wow milo berapa kilo nih milo 9 kilo 9 kilo jadi kenapa balik setiap orang balik dari malaysia bawa milo apa alasannya halo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Oke teman-teman apa kabar semuanya dimanapun korang berada semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya ya Oke guys jadi di video kali ini aku nak beritahukan kepada teman-teman produk Malaysia ya yang sangat pemes dan sangat disukai oleh banyak orang baik di Malaysia maupun di Indonesia guys ya jadi produk ini selalu dijadikan cenderamata ataupun oleh-oleh apabila orang Indonesia yang merantau ke Malaysia ataupun yang melancong ke Malaysia dan balik kampung pasti bawa produk ini jadi teman-teman pasti penasaran apa produknya ya makanya stay tune terus ya jangan dilewatkan video ini jadi tidak usah berlama-lama langsung aja kita tengok apa barangnya apa produknya yang selalu dijadikan cenderamata atau oleh-oleh untuk balik Indonesia 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 langsung aja langsung aja oke guys jadi inilah persiapannya mau balik kampung wow sini sini gel lagi siap-siap ini apa gel oh ini ada speaker Oh ini apa nih kalau bahasa indonesia apa nih Lekong bukan jilbab mungkinlah eh tengok dulu apa-apa ini barangnya Oh ini ada apa nih Oh ini untuk podcastnya ya Oh ini alat untuk podcast mau bikin konten kreator ini ada mungkinlah ya Wow Milo ini ini kesukaan orang Indonesia apabila balik kampung gas ya Oh banyak ram silo Jal nah 2 kilo Wow Wow banyak guys Wow Milo jadi kenapa Jal ya setiap orang balik dari di Malaysia ke Indonesia bawa milo apa alasannya Hah apanya kental rasanya rasanya di Indonesia kan banyak milo banyak cuma ncf Oh gitu di bububu baik kurang baik kamu ambil bawa apa nih tengok dulu buka dulu buka dulu kalau sekejap dulu Wow baju-baju Wah ada beda ya ini Oh ini buat gigi mu'min Iya Iya betul-betul-betul ya bagus-betul ini kita untuk memajukan apa produk muslim ya wow milo berapa kilo nih milo 9 kilo 9 kilo ya ya betul-betul jadi kenapa balik setiap orang balik ini pendapatan balik tadi Rijal ya kenapa setiap orang balik dari Malaysia bawa milo apa alasannya mana memang memang kalau orang Indonesia kalau balik dari Malaysia nya sebuah milo mesti sebuah milo sebab ya milo disini sudah dijamin oke rasanya paten ya paten jadi kalau anak-anak suka makannya itu bukan lagi pakai air kan dia letak dekat tangan dia jilat ya kan Iya mereka wah jadi ini mau dibagi sama siapa aja nih banyak nih bagi tetap tetangga 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 iya 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 bagus-bagus-bagus-bagus oke Wow ini bawa gitar juga Wow bawa gitar guys gitar pun dibawa balik Oh wah banyak ini begnya besar-besar Wow Oh itu berjabat ini apa nih ya kasih tengok dulu nih apa-apa tuh wah ini apa nih Wow ini motor remote ini apa motor remote pula apa nih mobil ya kereta Wow oke jadi seperti ini ya guys ya Wow ini ada milo lagi ini muklis punya ya ini ada aku satu lagi ini berapa kilo nih wah wah banyak guys kilo dua ini berapa nih kilo dua kilo kilo tiga kilo tiga kilo lima kilo di skill dengan 6 kilo 7 kilo 8 kilo 9 kilo 10 kilo guys Wow 10 kilo ini satu orang ini lagi ya apa nih milo lagi Wow ini ada kilo dua kilo tiga kilo dua kilo kilo dua kilo tiga kilo tiga kilo tiga kilo ini aku mau nipis sama dia aku ini ada kurma kurma madu ya ini rasanya uh enak sangat guys ya aku beli ini satu dua tiga empat lima enam lapan ya guys enggak aja dulu ya untuk dulu tiga empat Wow ini lapan ya ini muklis empat saya empat ini ini ada juga aku beli tadi untuk main anak-anak main ini anak-anak ini yang makan anak-anak anak-anak ya ini ada coklat 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 ini ada dua ini lapan ringgit lebih kalau yang ini tadi berapa tadi nih enam ringgit lebih nih ini coklat apa nih ya ini anak aku yang paling suka ini guys ya paling suka banget ya ini setiap aku balik dari Malaysia Indonesia aku bawa ini nih ya kan nih dari male ya ini memang rasanya mantul ya mantul di Indonesia ada juga guys bukan tidak ada tetapi harganya itu di Indonesia ya mahal sangat guys dan rasanya itu pun berbeda guys ya berbeda rasanya tadi aku beli rasa durian ini dia rasa durian dan rasa apa tadi ini rasa ros apa nih cross almond ya Nah jadi aku beli tadi ada enam ya ini aku juga ada beli Milo tadi Milo aku beli ini tiga kilo guys tiga kilo Milo ya ini dia buka aja ya Wow ini dia Wow oke guys jadi itulah produk Malaysia yang sangat famous di Indonesia guys ya yang selalu dinanti-nanti oleh orang Indonesia apabila kita balik kampung pasti tanya Milo 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 ya jadi kalau anak-anak paling suka ya makan Milo itu ditaruhnya itu diletak dekat tangan baru dia jilet gitu kalau anak-anak makannya biasanya jadi kalau kita bawa Milo itu tidak cukup hanya satu kilo tak cukup tapi harus lima kilo ataupun 10 kilo guys ya Indonesia ada juga Milo tetapi Milonya itu dari Malaysia juga ya diimport mungkin itu sudah di apa lagi diolah jadi rasanya itu kurang pekat dan kurang lazat ya oke guys cukup sekian dulu videonya ya buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang lagi oke terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax